Selamat datang di Charry Sport, berikut adalah hasil wakil Indonesia di Toyota Gastro Racing Thailand Open 2023, babak 32 besar, hari Rabu 31 Mei 2023, berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charry Sport, terima kasih. Dimulai dari sektor Tunggal Putra, Tunggal Putra Indonesia Chiko Aura Dwi Wardoyo melaju babak 16 besar setelah mengalahkan Tunggal Putra asal Kanada Brian Yang lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-13. Bergeser ke sektor Gan Tunggal Putri, Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan Hebing Jauh dari Cina lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-12. Bergeser ke sektor Gan Tunggal Putra, Gan Tunggal Putra Indonesia Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei, Cu Siang Ceh, Yang Min Seh lewat pertarungan 3 game, 21-12, 15-21, 21-18. Ganda Putra Pramudiaku Sumawardana Yeremi Erik Yohayako Perambitan melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Cina Taipei, Ayato Endo Yuta Takei lewat pertarungan 3 game, 21-16, 21-23, 21-18. Ganda Putra Al-Indonesian Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlefi Isfahani berhasil mengalahkan unggulan Leo Roli Karnado Daniel Martin lewat pertarungan sengit 3 game, 21-16, 20-22, 21-16. Ganda Putra Indonesia The Minions Marcus Venedigidion Kevin Zajaya Sukamulyo melaju babak 16 besar setelah menyingkirkan pasangan dari Singapura, Jun Yang Andikwek, Loh Ken Hen lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-17. Bergeser ke sektor Ganda Putri, Ganda Putri Indonesia Apriyani Rayu Siti Vadia Silva Ramadhani melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Skotlandia, Julie McPherson, Syarat Torrens lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-12. Ganda Putri Lenny Triamara Sari Ripka Sugiharto melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Kanada, Catherine Chow, Josephine Wu lewat pertarungan 2 game, 21-15, 22-20. Ganda Putri Malaysia Triaskus Pitasare, Rahel Alisyaros harus terhenti langkahnya di babak 32 besar di tangan pasangan Malaysia Vivian Ho Lem Chesin lewat pertarungan 3 game, 17-21, 21-19, 21-11. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi harus terhenti langkahnya di babak 32 besar di tangan pasangan Korea, Lee Yoo Lim, Shin Seon Chan lewat pertarungan 3 game, 21-14, 20-22, 21-19. Bergeser ke sektor ganda campuran, ganda campuran Adnan Maulana, Nita Filona Marwah melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Inggris Gregory Mers, Jenny Moore lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-11. Ganda campuran Zakaria Josiano Sumanti, Hediana Juli Marbella harus terhenti langkahnya di babak 32 besar di tangan pasangan Jepang Hiroki Midorikawa, Natsu Saito lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-12. Itu telah hasil wakil Indonesia di Thailand Open 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.